Masya Allah ternyata parfumnya enak banget padahal aku belinya itu by brand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-temanku semua? Salam ceria dan pasnya kita akan membahas parfum lagi parfum terus Tapi sebelum aku melanjutkan obrolan Jangan lupa yang mungkin baru aja bergabung di subscribe dulu ya Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya Guys sebenernya itu ada cerita yang kurang enak ya Maksudnya itu kayak sedih gitu loh Karena kurang dari dua minggu aku dapet musibah guys parfumku pecah dua dan semuanya beraromakan mawar yang mana aku tuh suka banget Jadi kayak ya Allah kenapa sih parfumnya harus pecah dalam waktu yang berdekatan gitu loh Hmm sebenernya mungkin salah aku juga sih ya karena aku kurang apa kurang hati-hati gitu Oke lupakan tapi meskipun udah pecah alhamdulillahnya aku udah pernah review parfum itu adalah mancera yang rose is greedy Satunya parfum leisi Miyake yang rose and rose itu guys pecah guys dua-duanya udah masih banyak banget isinya Oke deh lupakan itu karena belum rezekiku untuk memiliki itu lebih lama lagi Sekarang aku udah punya jantinya dong Taraaa ini dia parfumnya Dari Atkinson yang rose in wonderland Aku mau buka bareng kalian karena ini tuh masih baru segelnya juga masih ada yuk kita unboxing banget nih Jadi parfum ini kemasannya menurutku lumayan lebar ya kayak buku gitu Udah gitu dia gede karena memang 100ml dan yang aku suka lagi dia EDP Tapi katanya parfum ini tuh ada kemiripan dari parfum NFK yang rose itu loh tapi kita buktikan aja kita buka bareng-bareng ya Bismillahirrohmanirrohim Jadi guys aku tuh kalau unboxing parfum tuh plastiknya juga hati-hati guys aku orangnya ini sayang sama apa yang aku punya gitu loh Jadi pelan-pelan biar gak bisa karena aku tuh beli koleksi parfum gak cuman botolnya ya tapi box-boxnya pun aku masih simpen gitu loh biar kalau ditata lebih mudah Oke guys ini ditarik kayak gini lumayan mempermudah ya ini ditarik guys kayak gini Bismillah tuh Wow cakep banget dalemnya dan ini kayak cover gitu loh tapi dia bukan hard cover sih jadi gak yang terlalu tebel Ini kayak gini guys bawahnya tertutup yang atas terbuka Oke dari desainnya aku suka banget karena kelihatan kalau dia itu parfum yang mahal Jadi ini yang bikin tuh niat banget Terus kabar bahagianya lagi nih guys ini tuh unisex bisa dipake cowok dan cewek Jadi misalnya kita punya suami kita punya pasangan bisa pake bareng irit kan pastinya Nah ini dalamnya kayak gini guys apa ini ya warna siukur ini Oke jadi nanti buat kalian misalnya punya kayak gini hati-hati aja misalnya barangnya Dalamnya gak sama berarti bisa jadi tuh ya merahukan bukan asli gitu guys Pokoknya ini cerimak jauh ini LME guys disini tuh ada kayak lapisannya bawah gitu aku gak tau fungsinya buat apa Yang jelas safety banget nih pas dikeluarin lumayan kenceng jadi gak yang apa Gak yang kendor gitu loh dalamnya oke nih ini ini logonya Atkinson disini ya ada kayak lion gitu kalau gak salah Lion atau hewan apa ya ini pokoknya ada huruf A nya gini Alhamdulillah jadi ini ada bisa numpang juga aku karena akan Atta juga Oke guys ini for the first time aku mau cium baunya ya bareng kalian Bismillah disembrah dulu wow spraynya lumayan kenceng guys Masya Allah guys enak banget ya Allah enak banget aku tuh memang pernah nyium baunya yang mfk yang rose itu Karena aku punya file yang kecil aku tuh lagi nyari itu tapi mahal banget guys karena harganya di atas 3 juta kan sayang banget ya kalau kita belum bener-bener free uangnya gitu loh kita nabung dulu Wow ternyata ini Masya Allah enak banget guys serius ini enak banget yuk kita bahas aja yuk langsung ke komposisinya ya udah gak sabar pengen ngerti ada apa aja Langsung aja kita ngintip ke Fragrantica jadi parfum ini di launchingnya itu belum lama sih tahun 2014 ya udah lama ya tahun 2014 Terus dia tipikalnya dari parfum ini adalah floral fragrance for women and jadi buat cewek-cewek ini aman Wanginya itu dibuka dengan aroma rose dan current birds current birds tuh kalau di kamus itu apa ini tuh pucuk lewong coba pucuk apa sih Ujungnya kismis gitu loh mungkin anggur gitu ya anggur yang kismis itu kan kayak anggur kan sebenernya sebelum dikeringkan itu Terus di base di hardnutnya dia ada rose-nya juga tapi enggak cuman rose di hardnutnya dia ada rose dan geranium baru di base nutnya dia ada crystal amber dan vetiver Cuma 6 gas komposisnya tapi Masya Allah ini tuh parfum yang mewah tapi seger gitu loh kalian ngerti gak sih tipiknya gitu enak banget guys Ini kita akan buktikan nanti ya beberapa waktu dari aku ngereview ini aku akan amati lagi wanginya tuh seberapa berdimensi gitu loh Maksudnya ini kan dibukanya rose terus hardnutnya juga rose gitu apakah dia rose-nya akan tetap menguasai Kita tunggu nanti sampai beberapa waktu aku akan perdalam lagi nih aromanya Biasanya aku apa kayak ngebahas lagi lebih dalam tuh di instagram aku guys jadi kayak misalnya aku belum kenal bahwa parfum ini nanti Makin lama makin lama aku ngerti nanti makanya aku akan share update itu di instagram aku biasanya di instastory Ini masih kecium wanginya Jujur ya kalau menurutku pribadi Tipikal ininya Apa bukan tipikal sih Jenis-jenis aroma yang keluar itu kayak model-modelannya parfum Jomelan yang rose velvet and oat Yang aku pernah bahas juga Model-model apa kayak nyebar parfumnya tuh kayak gitu Mungkin karena sama-sama ada rose-nya ya Mirip guys tapi jelas kalau aku disuruh milih aku milih ini karena aku suka banget sama rose itu udah ada rose dan oat-nya Kalau ini murni rose ya nggak ada oat-nya Menurutku parfum ini rose-nya juara tapi ada aroma lain yang kayak nggak mau lepas dari rose-nya gitu loh apa ya Kayak mikat gitu loh rose-nya Mungkin ini aroma vetiver-nya ya guys bisa juga crystal amber-nya dari sekian parfum yang udah aku review baru ini aku menemukan komposisi Crystal amber biasanya cuma amber doang gitu guys Nah mungkin ini bisa jadi dari kristalnya itu ya Aku masih ngomong dia kayak gaguin aku gitu loh aromanya tuh masih keluar-keluar terus gitu guys Oke ini enak banget wanginya emang sesuai ya dengan apa kemasannya wanginya mewah kemasannya juga mewah terus menurutku worth it untuk di koleksi ya Ini wanginya seger banget guys dan bisa buat cowok cewek aku ulangi lagi ya Jadi kalau misalnya kalian mau beli barengan sama pasangannya beli ini aja karena satu macam untuk dua orang Setauku dan memang seperti yang dibilang di Fragrantica ini cuman ada kemasan 100ml guys Mungkin nanti atau aku yang belum ngerti ya ada kemasan yang kayak biasa gift set itu ada yang kemasan mininya gitu loh Yang aku punya 100ml EDP bisa buat cowok cewek atau unisex Oke itu aja review dari aku singkat padat dan jelas Segini kok singkat ya guys Wanginya sederhana maksudnya itu wanginya dimensinya itu belum banyak yang aku temui Dari awal semprot ke tengah sampai ke dalam dia wanginya cenderung stabil Segurnya masih ada dari rose dan ini kayaknya bisa untuk segala suasana dan siang malem pun oke pake ini guys Baiklah aku akan kasih solusi buat kalian yang pengen menikmati parfum-parfum brandy Tapi mungkin ragu karena gak tau aromanya Atau mungkin bagi jenis terlalu tinggi kalau beli full size Kalian cobain kemasan yang sharing botol 10ml kayak gini guys Bisa order di aku untuk linknya aja di bawah Kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa ya guys Di like, di komen, di subscribe dan kalian bisa nonton video aku yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video